Intro Densus 88 menggerebak sebuah showroom di Jalan Raya Condit, Jakarta Timur, di mana lokasi tersebut terdapat sepasang suami istri terduga teroris. Terlihat garis polisi mengelilingi lokasi tersebut sehingga masyarakat maupun awet media tak dapat mendekati lokasi tersebut. Seorang istri beserta dua orang wanita lainnya terlihat diamankan oleh petugas. Pada lokasi pengerbekan tersebut, polisi menemukan sebanyak empat buah bahan baku bom. Satu dari empat bom tersebut diledakkan di lokasi kediaman terduga teroris tersebut, lantaran bom tersebut tak dapat dijinakkan. Tiga bom lainnya dibawa oleh tim Gegana dan diledakkan di sebuah lapangan kosong di kawasan Condit, Jakarta Timur. Saat peledakan tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Selanjutnya keterangan nanti disampaikan di polda oleh Pak Kapolda. Berarti ada dua bom asyik ya Pak? Ya, ini bahan-bahannya saja nanti yang tidak bisa kita pindahkan dari lokasi kita disposal di tempat. Tadi tekan-takan sudah dengar, ya sekaligus. Ini yang berikutnya adalah disposal untuk bahan-bahan lain yang membahayakan. Nanti di lapangan batu ambar karena butuh tempat yang lebih luas. Berarti ini bukan bom jadi Pak, bahan peledak yang disusnahkan? Nanti itu ada keterangan saja di polda ya. Pak, apa aja yang diamankan Pak? Ya, nanti ada release lanjut dari polda ya, di polda ya. Pak Polis di sekitar sini tadi informasinya akan ada pemusnahan juga di 500 meter jalan. Ya, di batu ambar. Nanti kita ke lapangan batu ambar. Ini sedang bergerak. Itu tempat apa Pak? Di batu ambar itu lokasi? Itu lapangan, lapangan luas. Jadi itu untuk lokasi pemusnahan? Lokasi pemusnahan. Lokasi pemusnahan. Kali ini Pak? Ya, sekarang. Setelah ini ya. Pak, izin Pak. Bang, yang diamankan itu Pak, bahan peledak sebuah bang. Nanti polda menyampaikan. Terjakarta, Firda Valevi melaporkan. Terima kasih telah menonton!